Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan Oke guys di episode kali ini saat-saat ketegangan yang terjadi Saat ini dimana Safira yang akan dijahati oleh seseorang Nah disaat Safira sepertinya sedang lengah dan tertidur ya guys Saat itulah dimana ketegangan pula terjadi ada seseorang Apakah orang tersebut ada yang menyuruhnya ya guys Dan akankah pula disini anak hebuah umromi ataupun itu Yang jelasnya seseorang tersebut yang akan membunuh Safira saat ini ya guys Sementara di adegan lain saat-saat percekcokan dimana umgunawan dan juga Dania saat itu sempat umgunawan menasehati Dania untuk mencabut Laporannya terhadap pak polisi agar Safira jangan dipenjara Namun kekeh disini Dania tidak mau itu Dan kekeh Dania akan memencarakan selamanya hingga harus membusuk di penjara terhadap Safira Nah disinilah dimana umgunawan pun sempat perontak dan jujur Meskipun disini dengan secara tidak sengaja bahwa umgunawan dengan refleks mengatakan Terhadap Dania bahwa Safira itu adalah adik kandungnya Nah disinilah dimana umgunawan pun menceritakan itu terhadap Dania Agar Dania mengurungkan niatnya untuk memenjarakan Safira Namun disini ketergejutan bagi Dania yang seakan tidak percaya atas semua ini Dimana perkataan umgunawan Sementara di tempat yang lain saat itu Tante Lustari pun sempat mendengar Percek cokan antara umgunawan dan juga Dania guys Namun sebelumnya dimana saat-saat Rofael yang sedang menjenguk Safira Sehingga membuat Safira saat ini sangat terkejut atas kedatangan Rofael Yah disini dimana Safira tidak menduga kalau Rofael akan menemuinya Sementara dimana Rofael yang telah mendengar berita dari Iuda Tentang Safira bahkan sempat bercek cok terhadap Julian Dan disini ia rasa penasaran ingin menjumpai Safira dan melihat keadaannya Nah disinilah sepertinya ada sesuatu Rofael yang jelas tidak tega melihat keadaan Safira Apalagi Safira orang yang sangat-sangat dicintainya dan tak mungkin membiarkan Safira mendekam di penjara Nah disinilah sepertinya Rofael akan melakukan tujuan yang baik ya guys Demi menyelamatkan Safira Sementara di adegan yang lain saat itu dimana Mamah Gina yang sempat menanyakan terhadap Julian Atas pusulannya atau pengajuan mereka agar Safira dibebaskan Nah sementara itu kekhawatiran Mamah Gina pun terjadi terhadap Safira Safira sementara dimana Julian yang sempat menceritakan terhadap Mamah Gina Sebahwa yang menolaknya justru bukan dari pihak kepolisian ataupun itu yang jelasnya dari Safira sendiri Karena Safira belum siap untuk tinggal di rumah mereka dengan keadaan dalam permasalahan Nah disinilah sepertinya Safira akan diselesaikan terlebih dahulu permasalahan antara Safira dan juga Dania Sementara saat itu dimana ketegangan pula yang terjadi terhadap Dania yang saat itu Rafael mencoba untuk membicarakan terhadap Dania agar melepaskan tuntutan mereka ya guys tentang Safira dan melepaskan Safira dari penjara Namun sayang ya guys disini Dania masih keras kepala karena benar-benar bencinya terhadap Safira Sehingga ia sangat murka terhadap Safira dan ia tidak ingin kalau Safira harus bebas begitu saja Dan Dania saat ini akan memberikan pelajaran yang berharga terhadap Safira agar Safira mendekam di penjara Sementara saat itu dimana Rafael sepertinya sangat murka terhadap Dania dan malah besar karena Safira orang yang sangat dicintainya Dan ia pun sempat mengatakan terhadap Dania justru yang harus mendekam di penjara itu adalah Dania sendiri Nah membuat saat itu Dania terkejut dengan perkataan Rafael sempat Dania mengatakan bahwa tidak ada urusan dengan Rafael tentang permasalahan ini Sementara dimana Rafael yang sepertinya ia sangat murka besar terhadap Dania dan ia pun mengatakan bahwa Dania yang telah menipu atau merugikan kebahagiaan Julian ataupun Safira termasuk keluarganya Karena Dania telah menipu permasalahan Loli dan Loli bukanlah anak Julian Namun disini ya guys kita ketahui Dania masih bisa berbalik fakta dan ia mengatakan bahwa Loli itu adalah anaknya Julian Nah disinilah nampaknya ketegangan terjadi di saat Rafael tidak basah-basi dan ia pun sempat mengatakan bahwa Loli itu adalah anak Romy Nah membuat Dania sepertinya sangat-sangat terkejut dengan yang diketahui oleh Rafael Ya mengingat disini Rafael banyak tahu tentang Loli hanya saja mereka masih menyembunyikannya ya guys dan permasalahan Loli memang benar-benar belum tuntas untuk saat ini guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejak kata raya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu di adegan lain saat-saat percekcokkan Sisi dan juga Yuda Saat ini sepertinya Sisi akan meluruskan dan menanyai tentang permasalahan Yuda dan juga Dania Namun disini ya guys disaat Sisi menegaskan ataupun itu yang jelasnya Yuda tidak terima Dan akhirnya disini tidak basa-basi Yuda pun memutuskan seketika itu terhadap Sisi tentang hubungan mereka Nah disinilah membuat terkejut Sisi saat ini Sementara di adegan lain yang tentunya dimana Safira Kita doakan agar Safira tidak terjadi kenapa-napa Semoga saja ini hanya sekedar mimpi ya guys Dan walaupun mimpi itu tidak akan jadi kenyataan Karena disini kita ketahui Safira sedang hamil Dan ia sangat menderita Didekatkan dengan orang-orang yang sangat jahat di sekelilingnya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus Kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!